Hai Kak, berjumpa lagi dengan saya di channel Michelle Sin Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat tas pesta dengan bentuk seperti ini Kendut di bagian bawah dan langsing di bagian atas Terdapat gancing magnet di dalamnya Kemudian untuk handle saya menggunakan spiral rope Yang memudahkan kita untuk membawa tas Kemudian untuk bagian dalam Sangat luas, cukup untuk membawa dompet, handphone, dan alat make up Kemudian kita juga bisa menambahkan gantungan seperti ini Oke langsung saja kita siapkan bahannya Saya menggunakan benang polycherry Dua gulung dengan dua warna yang berbeda Yang nantinya kita akan rajutnya secara bersamaan Untuk hook saya menggunakan hook nomor 7 Kemudian alat selanjutnya yaitu penanda Dua pisis Kemudian jarum tapestry untuk kita menjahit handle nanti Kemudian bahan selanjutnya yaitu kancing magnet Untuk cara merajutnya Kedua helai benang kita gabung jadi satu seperti ini Kemudian kita rajut secara bersamaan Untuk langkah pertama ya Kita membuat slip knot Kemudian rantai 10 kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kemudian di rantai ke sepuluh ini Kita akan memasang penanda Kemudian kita lanjutkan lagi Membuat tusuk rantai sebanyak 48 kali Dan setelah mendapat 48 tusuk rantai Kemudian kita akan pasang penanda Kemudian lanjutkan lagi Membuat rantai 10 kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kemudian kita tambahkan satu lagi Tusuk rantai Nah seperti ini Kemudian kita akan membuat tusuk slip state Di sepanjang rantai ini Hingga bertemu dengan penanda Oke kita langsung buat tusuk slip state nya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 7 8 9 10 nah kita membuat tusuk slip stitch sebanyak 10 kali kita lepas dulu penandanya kemudian kita lanjutkan membuat tusuk yang berbeda kita membuat tusuk sama seperti slip stitch tapi kita lakukan yarn over dulu seperti ini kita masuk jarum ke sini kita tarik benang dan ada 3 benang di dalam jarum kemudian kita tarik ke dalamnya seperti ini kita ulangi lagi yarn over kemudian langsung kita masukkan ke semuanya seperti ini nah lagi yarn over kita tarik nah seperti ini kita membuat tusuk ini hingga 48 hingga bertemu dengan penanda kita teruskan ke bawah selamat menikmati 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 10 kali selamat menikmati selamat menikmati kemudian balik arah kita buat tusuk slip step back loop 10 kali lagi hingga bertemu dengan penanda selamat menikmati selamat menikmati membuat slip step back loop 10 kali kemudian kita seperti biasa membuat tusuk seperti tadi yaitu kita buat 48 kali hingga bertemu dengan penanda selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan membuat state seperti ini hingga lebar 24 cm selamat menikmati hasil jadinya seperti ini untuk lebarnya yaitu 24 cm dan untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian samping tas berbentuk lingkaran kita akan membuatnya 2 kali kita buat magic ring kemudian isi dengan 6 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 5 6 kita hitung dulu pastikan jumlahnya ada 6 tusukan lalu kita pasang penanda di akhir baris lalu kita masuk baris kedua kita buat tusuk INC 1 kali yaitu kita buat 2 tusuk di dalam 1 lubang seperti ini kemudian kita ulangi hingga 6 kali dan mendapatkan 12 tusukan 1 2 3 4 5 6 baris kedua sudah selesai pastikan jumlah tusukannya ada 12 kemudian masuk baris ketiga untuk hitungannya kita buat INC 1 kali kemudian tusuk single crochet 1 kali INC kemudian tusuk single crochet 1 kita ulangi hingga 6 kali INC kemudian SC INC lagi lalu lalu single crochet pulangi lagi INC kemudian tusuk single crochet INC 1 kali tusuk single crochet tinggal tinggal 1 hitungan 1 kali tusuk INC kemudian tusuk single crochet nah seperti ini baris ketiga sudah selesai kita masuk baris keempat untuk hitungannya kita buat tusuk INC 1 kali 2 kali tusuk single crochet 1 2 kita ulangi lagi tusuk INC 2 kali tusuk single crochet 1 2 ulangi lagi INC 1 kali 2 kali tusuk single crochet 1 2 INC tusuk single crochet 1 2 tusuk INC 2 kali tusuk single crochet 1 2 kurang 1 hitungan 1 INC 2 kali tusuk single crochet dan kita hitung jumlah tusukan ada 24 kemudian kita masuk baris kelima untuk hitungannya 1 kali tusuk INC kemudian 3 kali tusuk single crochet 1 kali tusuk INC 3 kali tusuk single crochet 1 2 3 kita ulangi lagi tusuk INC 3 kali tusuk single crochet INC kemudian tusuk single crochet 1 2 3 kita ulangi hingga 6 kali kita sudah dapat 2 hitungan kita tinggal lanjutkan 4 kali hitungan lagi hingga bertemu dengan penanda oke baris kelima sudah selesai kita masuk baris ke 6 untuk hitungannya yaitu INC kemudian 4 kali tusuk single crochet kita ulangi hingga 6 kali kita buat dulu 1 kali tusuk INC kemudian 4 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 kita ulangi lagi hitungannya yaitu 1 kali tusuk INC lanjut 4 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 kita ulangi hitungan ini hingga 6 kali hingga bertemu dengan garis penanda dan berjumlah 36 tusukan baris ke 6 sudah selesai kita masuk baris ke 7 untuk hitungannya yaitu 1 kali tusuk INC kemudian 5 kali tusuk single crochet kita ulangi hingga 6 kali kita buat dulu tusuk INC 1 kali lanjut 5 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 5 kita ulangi hitungan INC 1 kali kemudian 5 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 5 kita ulangi hitungan ini hingga 6 kali dan berjumlah 42 tusukan baris ke 7 sudah selesai kita masuk baris ke 8 untuk hitungannya yaitu INC 1 kali kemudian 6 kali tusuk single crochet kita buat dulu INC 1 kali lanjut 6 kali tusuk single crochet 1 2 3 4 5 6 6 kita ulangi hingga 6 kali dengan hitungan INC 1 kali kemudian 6 kali tusuk single crochet 1 2 3 3 4 5 6 kita ulangi hingga 6 kali hingga bertemu dengan garis penanda dan berjumlah 48 tusukan kita sudah selesai kita akan membuat 2 lembar seperti ini sama dan pastikan jumlahnya ada 48 kemudian kita akan menggabungkannya dengan bagian badan tas kita akan masangnya di bagian ini kita posisikan seperti ini kita akan menggabungkannya dari titik ini dengan menggunakan tusuk single crochet kita hitung dari pinggir 10 tusukan kemudian kita akan memulai tusukan di titik ke 10 ini oke kita mulai membuat tusuk single crochet sebanyak 48 tusukan kita akan kita lanjutkan hingga di titik ini setelah kita selesai hasilnya seperti ini, kemudian kita akan lanjutkan di bagian ini kita akan membuat 10 tusukan hasilnya seperti ini jangan lupa kita pasang di sisi satunya untuk langkah selanjutnya, kita akan memasang handle, dan untuk cara pembuatan handle, silahkan klik link di box deskripsi, sudah saya siapkan untuk cara pemasangan handle, kita cukup menjahitnya dengan jarum tapestry setelah handle terpasang, hasil jadinya seperti ini, untuk langkah selanjutnya kita akan memasang bagian kancing magnet, sebelumnya saya sudah membuat alas berbentuk bulatan seperti ini, kita akan pasang di bagian dan pasang di bagian kancing magnet kemudian, kemudian kita akan menjahitnya di bagian tas seperti ini jangan lupa juga kita pasang bagian satunya oke, hasil jadinya seperti ini, untuk tas sudah jadi, kita tinggal pasang hiasan saja, untuk mempercantik tampilan tas oke, sekian tutorial kali ini semoga mudah dipahami dan bermanfaat terus, buat kalian yang kurang paham atau ingin request tutorial apa untuk video selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan sampai jumpa di next video